Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryan Guraha Pada kesempatan kali ini saya ingin membandingkan antara kabel fiberoptik dan kabel UTP atau kabel lain biasa, kita akan membandingkan berdasarkan keuntungannya yaitu pada kabel fiberoptik memiliki kemampuan membawa lebih banyak informasi dan mengantarkan informasi yang lebih akurat dibandingkan dengan kabel tembaga dan kabel koaksial Selanjutnya ada kabel fiberoptik mendukung data rate yang lebih besar dan jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel koaksial sehingga menjadikan ideal untuk transmisi seri dan data digital Selanjutnya kelebihannya yaitu kebal terhadap segala interferensi termasuk gilat dan tidak bersifat mengantarkan listrik sehingga tidak terpengaruh terhadap tegangan listrik tidak seperti kabel tembaga yang bisa losing data karena pengaruh terhadap listrik bisa kita ketahui bahwa kabel data UTP atau LAN itu menggunakan tembaga jadi kabel tembaga itu walaupun sudah terbungkus secara maksimal namun tetap terkena interferensi medan magnet selanjutnya karena terbawa dari saat kaca sehingga tidak terkena korosi dan tidak terpengaruh pada saat kimia sehingga tidak akan rusak kecuali kimia pada konsentrasi tertentu karena yang dikirim adalah sinyal cahaya maka tidak ada kemungkinan percikan api bila serat atau kabel terputus selain itu juga tidak menyebabkan tegangan listrik pada proses perbaikan bila ada kerusakan dan kabel fibroptik ini tidak terpengaruh oleh cuaca jadi sangat bagus sekali untuk di Indonesia yang cuacanya berubah-ubah apalagi kabel tembaga kan ada sifat yaitu saat di dingin dia akan memendek dan saat terkena panas itu akan memuai dan pada kabel fibroptik ini karena terbuat dari saat kaca tidak akan terpengaruh sehingga data yang ditransfer akan lebih maksimal selanjutnya ada kabel fibroptik walaupun memiliki banyak serat pada satu kabel namun bila dibandingkan terhadap kabel poxial dan kabel tembaga akan lebih kecil dan lebih bercahaya bila diisi dengan muatan informasi yang sama lebih mudah dalam penanganan dan pemasangannya selanjutnya kabel fibroptik lebih aman digunakan dalam sistem komunikasi sebab lebih susah disadap namun mudah dimonitor bila ada gangguan pada kabel ada yang menyadap sistem maka muatan informasi yang dikirim akan jauh berkurang sehingga bisa cepat diketahui dan bisa ditangani dan selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan dari fibroptiknya yaitu biaya yang mahal untuk peralatannya selanjutnya perlu dikonversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit selanjutnya memerlukan peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan masalahnya dan untuk perbaikan yang kompleks perlu tenaga ahli dalam bidang ini selanjutnya merupakan keuntungan sifatnya yang tidak mengantarkan listrik dan juga kelemahannya harus memerlukan alat membagi listrik eksternal dan selanjutnya saya akan membahas dari kabel UTP sendiri keuntungannya yaitu biaya yang murah karena ini teknologi lama tentunya sudah banyak pengembangan-pengembangan sehingga bisa diproduksi secara massal dan biayanya bisa lebih murah dan mudah dalam pengerjaannya karena serat tembaga dan tidak terlalu kecil seratnya dan tidak memerlukan alat khusus cukup hub atau switch dan mudah dipelajari dalam perbaikannya dan untuk kekurangannya transmisi data terbatas jarak transmisi maksimal 100 meter jika dibandingkan kabel fiberoptik bisa sampai 25 km dan kekurangan lainnya terpengaruh induksi listrik karena tembaga dan selanjutnya kemampuan transmisi berkurang karena kualitas tembaga yang berkurang karena tembakanya bisa terkena korosi dan tidak bisa maksimal ketika mentransmisikan data dan tentunya bisa terpengaruh korosi dari zat kimia dan selanjutnya saya akan membandingkan dari sisi harga bisa kita lihat disini untuk harga dari satu paket kabel dan converternya yang bisa mentransmisikan data 25 km di harga 287 ribu jadi bedanya untuk kabel LAN seperti ini bisa langsung ditanjepkan ke modem atau router sedangkan untuk kabel fiberoptik ini membutuhkan konverter dari kabel ini di konvertik di konversikan dari yang istri tadi ke cahaya konversikan dan cukup mahal juga namun kelebihannya apabila ada kerusakan bisa disenterin pada satu ujung sini nanti akan terlihat di bagian mana cahaya itu akan terputus akan terlihat merah di kabelnya dan untuk kabel LAN sendiri bisa lebih murah karena sudah teknologi lama dan sudah diproduksi masal namun bisa kita pilih kabel LAN itu juga banyak jenisnya yang lebih murah ada yang mahal juga ada namun kualitas tidak memiliki harga dan kabel LAN dan ini ada juga kategorinya kart 5 dan kart 6 kart 6 itu yang versi terbarunya dan bisa mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan kart 5 namun kart 5 ini bisa di bawah harganya dan pilihan mana antara fiberoptik atau penggunaan dari kabel LAN ini tergantung dari kebutuhan kita apabila kita ingin mentransmisikan jarak jauh dan ingin tidak ada kehilangan kecepatan data pengiriman kita bisa menggunakan kabel fiberoptik apabila kita ingin lebih murah namun jaraknya pendek bisa menggunakan kabel LAN dan cukup sekian pada video kali ini apabila ada request video selanjutnya silahkan tulis di kolom komentar apabila ada request silahkan tulis di kolom komentar dan apabila ingin mengikuti video selanjutnya silahkan subscribe cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati